Halo Kompotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Rekusuma Dalam konten kali ini saya akan memotret seorang wanita atau model perempuan Kebetulan menunjukkan jam 12 siang yaitu matahari berada di atas objek atau di atas kita Nah, biasanya ketika pemanfaatan cahaya itu di jam 12 siang atau cahaya atas itu sangat kurang bagus atau kurang baik Nah, bagaimana sih mengantisipasi yaitu pemotretan di jam 12 atau cahaya atas mungkin dengan penggunaan reflektor Nah, seperti apa sih penggunaan reflektor di jam 12 siang atau cahaya atas agar foto itu menarik? Yuk kita lihat Oke, sekarang saya bersama model yaitu Indri Oke, Indri, Instagramnya apa sih? Ad, underscore, Indri, STY Oke, atau Ad, Indri STY Nah, mungkin teman-teman bisa follow ketika kalian berada di daerah Kuningan atau wilayah Cirebon untuk kontek Indri ya Oke, nah ini kebetulan cahaya di atas kita atau di atas model atau di atas saya juga gitu ya Pemanfaatan ketika memotret di jam 12 siang mungkin terlihat shadow yang sangat keras gitu ya di bagian mata, di bagian hidung Bagaimana sih mengantisipasi ketika pemotretan di jam 12 siang kita akan memanfaatkan sebuah reflektor Meskipun kita tidak pakai lighting ya, tapi reflektor bisa mengantisipasi itu Oke Pan, sini Pan Oke, sini aja di sini Oke, nah mungkin ini adalah reflektor memantulkan cahaya dari atas Oke, nah kita bisa lihat di sini Oke, cahaya begitu dipantulkan ke objek ya Oke, saya akan lihat Oke, Henry Oke, satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Oke Nah, kita lihat ini cahaya sangat rata ketika menggunakan reflektor ya Saya menggunakan kamera standar yaitu Canon 1200D Mungkin teman-teman bisa mengeksplore dengan kamera-kamera standar Oke Lagi ya Oke Pan Oke, satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Nah, mungkin ini terlalu keras Bisa juga dibalik ya reflektornya dengan menggunakan putih Agar tidak terlalu keras Oke, satu, dua, tiga Ketika menggunakan silver, ini terlalu keras ya Sekarang putih biar agak soft Oke, satu, dua, tiga Oke, siap, Henry Satu, dua, tiga Balik lagi, ternyata terlalu soft Jadi bayangan masih ada ya Reflektornya atau apa Bayangan shadownya Balik lagi Oke, tadi saya menggunakan kamera DSLR Nah, mungkin teman-teman bisa juga menggunakan kamera smartphone Apakah bisa ketika memotret di jam 12 siang atau jam 1 Dengan cahaya atas Apakah bisa dengan kamera smartphone Mungkin teman-teman Karena banyak sekali yang menggunakan kamera smartphone Saya akan menggunakan kamera smartphone yaitu OPPO Oke, nah Nah, ini ketika menggunakan kamera smartphone sangat jelas sekali ya Oke, tiap, satu, senyum, Henry Satu, dua, tiga Oke, rambutnya Oke, saya akan menggunakan mode port 5 Oke 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 Nah, kita akan lihat tanpa reflektor Oke, tanpa reflektor ya Ini Oke Setelah itu Kita gunakan Menggunakan reflektor Apakah beda Agak dangat dikit Oke Sip, sip Oke Satu, dua, tiga Oke Satu, dua, tiga Oke Saya akan menggunakan mode foto yang biasa Lagi megang rambut, ya apa Nah, oke Sip Oke, satu Nah, sip Satu, dua, tiga Nah, pemanfaatan kamera smartphone juga bisa kita maksimalkan ya Tergantung memang Apa Tergantung apa yang kita inginkan Seperti itu Jadi, tidak hanya menggunakan kamera profesional DSLR maupun mirrorless Tapi kamera smartphone Ketika kita bisa memanfaatkan dengan baik Itu bisa menjadi hasil yang profesional Mungkin itu saja konten dari saya Semoga teman-teman bisa bermanfaat bagi salam-kawan fotografi Dimanapun kalian berada Jangan lupa Add instagramnya Indri Apa tadi Add indri Oke Enjoy kontennya Salam Sudut fotografi Selamat menikmati